Kabihu Takwa Muhammadiyah Padang resmi memulai bimbingan manasik haji untuk calon jama'ah haji tahun 1446 Hijriah 2024 Masehi dengan mengusung tema melalui bimbingan manasik kita wujudkan haji mandiri. Pembukaan berlangsung khidmat di Aula Masjid Takwa Muhammadiyah dan dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk pimpinan-pimpinan wilayah Muhammadiyah, Kepala Kantor Kementerian Agama, serta para pengurus Kabihu. Ketua Kabihu At-Takwa Muhammadiyah Amora Lubis mengatakan, sebanyak 85 calon jama'ah haji yang terdaftar di Kabihu Takwa Muhammadiyah akan mengikuti serangkaian bimbingan yang akan dilaksanakan dalam 21 pertemuan. Tujuannya memberikan pembahaman mendalam tentang ibadah haji, serta keterampilan dan pengalaman yang diperlukan, agar para jama'ah dapat melaksanakan haji secara mandiri. Bukan hanya Masjid At-Takwa Muhammadiyah saja. Selama menjalani pelatihan, calon jama'ah haji bisa memilih lokasi menasik haji yang terdekat dengan rumah masing-masing. Seperti di Masjid Al-Mudawaroh Siteban Nanggaluh dan Masjid Cahaya Rohandi UMSB Kota Tangah. Dalam sambutannya, Ketua Kabihu At-Takwa mendekankan, pentingnya mempersiapkan diri dengan baik sebelum melaksanakan ibadah haji, mengingat kompleksitas dan tentangan yang dihadapi selama berada di Tanah Suci. Kabihu At-Takwa Muhammadiyah Padang terus berupaya untuk memberikan bimbingan yang terbaik, agar para jama'ah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri, sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan, serta kembali ke Tanah Air dengan predikat haji yang mabrur. Sementara itu, Kepala Kemalian... ...sebagaimana tadi telah juga diinformasikan waktu pembukaan, bahwa pelatihan atau bimbingan manusia haji Kabihu At-Takwa ini kita laksanakan sebanyak 20 kali pertemuan. Itu terdiri dari 40 persen teori, 60 praktek. Jadi dari 40 persen itu, 9 kali itu teori pembinaan materi oleh Tanah Suher, kemudian 12 kali adalah praktek. Praktek ada di tempat pelatihan. Nah, pelatihan ini ada 3 tempat sekarang, di Masjid Takwa, di Masjid Al-Munoroa Siteba, kemudian Masjid Cahaya Rohani, kampus UM Sumatera Barat. Kemudian, ada 5 kali praktek kita, antara lain di Asrama Haji, Tawing, kemudian di Kampus Kuin Imam Banjol, Mulintah. Jadi diketahkankan antara pembinaan materi ilmu pemahaman dengan praktek di lapangan. Sehingga, dengan teknis seperti itu, kita mengarahkan peserta manasik ini untuk bisa nanti melaksanakan manasik haji di sana secara mendiri. Bagi kita ini, peserta manasik itu boleh ikut lebih berapa kali. Artinya, kalau dia belum berangkat tahun ini, boleh dia ikut sampai dia berangkat. Mungkin berangkat 5 tahun lagi, atau mungkin 4 tahun lagi, boleh ikut selama dia belum berangkat. Dan dikenakan kalau cuma hanya 1 kali saja. Karena itu istimewa yang kita buat. Dan ini berangkat ini sangat diharap oleh Jemaah. Kementerian Agama Kota Padang Edyo Ktafiandi dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif Kabihu Takwa Muhammadiyah yang senantiasa berkomitmen memberikan pembinaan berkualitas bagi para calon Jemaah Haji. Beliau juga mengingatkan agar para calon Jemaah tetap fokus pada tujuan utama ibadah haji yakni mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, pertama sekali kami apresiasi dan terima kasih kepada KPIHU Masjid Takwa Muhammadiyah yang melaksanakan pemulai kegiatan manasik haji untuk Jemaah di KPIH ini. Ada satu yang unik bagi kami di KPIH ini bahwasannya dalam pelaksanaan pembinaan manasiknya tidak hanya difokuskan radiusnya hanya di mesin ini, tapi mendekatkan kepada Jemaah. Ada yang di pasia jambak Masjid Nuk Cahaya di kampus UMSP ada yang di Masjid Penawarah. Nah ini sebuah inovasi yang sangat kita apresiasi sehingga Jemaah itu tidak terbebani dengan lokasi yang jauh seperti ini. Ya, kalau dari segi materi kita mungkin akan sama haji ini. Hanya saja kita melalui petugas-petugas yang ada atau dari alumni haji sendiri memberikan pengalaman ada beberapa perbedaan-perbedaan salah satu di antaranya ketika Musi Dalifah itu ada skema dari pemerintah tidak semuanya Jemaah yang turun ke pelataran Mabit itu ada yang di antara mereka yang tua-tua yang sakit itu tetap berada di atas mobil. Jadi ini tidak memperhatikan kepada Jemaah yang tua dan yang rentan itu sendiri. Randi Eka Putra Padang TV